Intro Terkait kasusnya AS Mungkin kan gerontologi sedekan-dekan semua sudah tahu bahwa AS Ditangkap dan diproses Karena kasus pembunuhan Jadi tolong jangan melebar kemana-mana Siapa dia, dia jabatannya apa Tapi dia adalah pelaku pembunuhan bersama 8 orang Penangannya sudah ditarik oleh Polda Bapak Barat Yang bersangkutan ditahan di Polda Bapak Barat Tadi sudah saya programasi kepada diriku Yang berikan bahwa berkasnya sudah siap untuk tahap 1 Tahap 1 itu berarti pelimpahan berkas kepada kejaksaan Itu untuk kasus AS Jadi sekali lagi, para dekatan wartawan AS ditahan karena kasus pembunuhan Tolong jangan melebar kemana-mana Kita tidak peduli dia siapa, jabatannya apa Dia adalah pelaku pembunuhan Kami masih mencari Karena DPO sudah diterbitkan DPO sudah diterbitkan oleh penyidik Sebenarnya sebanyak 9 DPO Termasuk AS itu kan Tapi AS sudah ditangkap Itu masih dikiri Terus kita lakukan pencarian Jadi itu foto dan ini sudah disebar kan Kalau foto kita lagi mengumpulin foto-fotonya Tapi data, biodata, nama lengkap itu sudah Karena kalau sudah terbit DPO Itu ya terus Waktu itu terus berjalan Bahwa dia tidak dalam pencarian Sampai dia mempertanggung jawabkan perbuatannya Sampai jumpa di video selanjutnya